Seorang pria menjadi sasaran aksi brutal masa di desa Duku Seti, Pati, Jawa Tengah. Korban akhirnya tewas setelah dikeroyok masa karena diduga mencuri ayam milik tetangganya. Iwanul Rofi'i, warga desa Ngagel, kejamatan Duku Seti, Pati, Jawa Tengah, akhirnya meregang nyawa. Pria 42 tahun ini tewas akibat dikeroyok warga. Karena diduga mencuri ayam jago milik tetangganya. Dalam rekaman video amatir, terlihat korban terkulai lemas, usai menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku wakilnya tewas di Aniaya setelah masa sempat mengejar pelaku dan menangkapnya di sekitar persawaan desa, serta menghajarnya hingga tewas di lokasi kejadian. Korban di Aniaya setelah diketahui membawa dua ayam jago milik tetangganya yang diketahui masih satu desa. Saat petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian, korban sudah bapak pelur dihajar masan. Meski sempat dilarikan ke puskesmas tempat, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Olah TPP, di sana ada beberapa benda seperti kayu, tungga kebu, intinya mungkin itu bahan-bahan tersebut untuk melakukan keterasan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang korban. Para pelaku pengeroyokan terancam dijerat pasal 170 KUHP dengan acaman pidana maksimal 12 tahun kurungan penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Atas Soeharto, AINews, Pelaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.